Pada bulan raja, di samping istradah al-mirat Nabi Muhammad SAW, ada periswa penting yang tak akan dilupakan kaum muslimin. Yakni, dihapuskannya sistem kilafah oleh pengkhianat kaum muslim, Mustafa Kemal Ataru. Inilah tragedi yang menjadi awal kelamanya kehidupan kaum muslimin. Konspirasi negara-negara kafir imperialis, pengkhianat dan penjabat tinggi negara, adanya ide-ide rusak yang mempengaruhi pemikiran kaum mudat di Turki dan wilayah kilafah lainnya. Puncaknya, pada tanggal 3 Maret, agen Inggris Keturunan Yahudi yang bernama Mustafa Kemal Fasya, menyatakan di bubarkannya negara kilafah Islamia yang berpusat di Istanbul, Turki. Peristiwa penghapusan Turki Yusmani oleh Mustafa Kemal yang disusul oleh seruan ulama al-Azhar untuk menghadirkan kongres Cairo yang akan memiliki kalifah baru. Mendapat antusiasme yang sangat besar dari umat Islam Indonesia. Pada tanggal 45 Oktober tahun 1994, para pemimpin Serikat Islam, Muhammadiyah dan Al-Israt, mengadakan sebuah pertemuan di Surabaya. Pada tanggal 24 sampai 27 Desember pada tahun 1994, komite yang diketuai oleh Wondo Sujirjo dengan wakil Kihaji Abdul Wahab, mengadakan kongres al-Islam luar biasa. Kongres yang dihadiri oleh ribuan umat Islam, termasuk ulama dan tokoh pergerakan. Ini menyuturi mandat tersebut dengan seiyah sekata, para peserta kongres menyatakan wajib terlibat dalam perjuangan kalifah. Selain dihadiri oleh para pemimpin nasional dan lokal dari ketiga organisasi tersebut, pertemuan ini juga dihadiri oleh banyak ulama besar, baik dari kalangan orang Arab maupun orang Jawa. Dalam pertemuan ini, terjadi diskusi yang panjang tentang kalifah dan seruan ulama al-Azhar tersebut. Dalam sejarah Indonesia, pertemuan ini menjadi pertemuan khusus membahas kilafah yang pertama kali diadakan di Indonesia. Disepakati dalam pertemuan ini bahwa keberadaan kilafah adalah wajib dan penting mengirim delegasi Indonesia ke kongres Kairu Mesir. Hasil layan dari pertemuan ini adalah kesepakatan para ulama dan tokoh pergerakan Islam untuk membentuk komite kilafah sebagai wadah bagi mereka dalam memperjuangkan kilafah. Berdasarkan kesepakatan kongres yang diadakan di Surabaya, mengutus tiga orang, yaitu Haji Faruddin dari Persikatan Muhammadiyah, Suyo Pranoto dari Persikatan Islam, dan Haji Wahab Qasbullah dari Organisasi Ulama Surabaya. Tujuan diadakan muktamar kilafah ini adalah membahas dan mencari solusi strategis tentang problematika besar umat Islam. Di saat yang sama, penjajahan di negeri-negeri Islam sedang marak dilakukan oleh Inggris, Perancis, Belanda, Portugis, dan Spanyol. Sayangnya, muktamar kilafah di Kairu ini kemudian gagal, karena upaya kerajaan prosesan Anglikan yang dengan berbagai upaya berhasil menggagalkannya. Namun, para tokoh Islam dunia tidak berkecil hati. Pada 1 Januari 1926, kemudian disepakati untuk menyengelayarkan muktamar al-Islam di Mekah al-Mukroma, sekaligus memanfaatkan momen bulan Julhiza, sehingga tidak ada alasan untuk dilarang diselenggarakannya, karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Dalam muktamar ini, diputuskan bahwa yang berangkat mewakili ulama dan umat Islam Indonesia adalah Umar Syed Cokro Minoto dari Partai Syarikat Islam dan Yayi Haji Mas Mansur dari Pasirikatan Muhammadiyah. Dari sekian banyak tokoh ulama yang hadir dari penjuru dunia adalah Muhammad Ilyas Al-Kandawi dari Indonesia. Hasan Al-Bana dari Mesir dan tokoh lainnya dari penjuru dunia. Sayangnya, dari kerajaan Saudi, Ibn Suhud tidak bersedia, bahkan tidak menghadiri muktamar ini. Namun, pertemuan para tokoh ulama dan pergerakan Islam dari berbagai penjuru dunia tetap berlangsung. Pembahasan tentang problematika umat Islam tetap dilakukan dan salah satu kesepakarannya adalah Satu, bahwa membangun kembali sistem kepemimpinan Islam diawali dengan terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan internal umat Islam di masing-masing negara Islam. Dua, menyemerakan dakwah Islam dalam bentuk organisasi-organisasi atau pergerakan Islam. Sebagai bentuk bom psikologis bagi mereka yang tidak suka dengan Islam, terutama bagi para imperialis barat yang menjajah negeri-negeri Islam. Tiga, pergerakan Islam. Bagi negeri-negeri terjajah, dibolehkan untuk kemudian berjihad melawan penjajah. Empat, menggunakan pendekatan dakwah dengan mengetahui dan memperhatikan karakteristik umat. Terlebih, mengenai adat, perilaku, sejarah, bahasa dan mengupayakan persatuan dan kestatuan umat. Lima, menyimpakati bahwa pada saat di depan nanti, secara bersama-sama memproklamasikan kembali kebangkitan peradaban dan persatuan umat Islam. Pasca Muktamara Islam. Kemudian di berbagai negara, berdirilah berbagai organisasi-organisasi Islam. Sebagaimana hasil kesepakatan di Makkah Al-Mukramah. Tahun 1926, di India, kemudian berdiri jamaah tablik. Di tahun yang sama, di Mesir, berdiri jamaah ikwanul muslimin dan jamaah al-sunaw wal muhammadiyah. Dan organisasi lainnya, di segenap penjuru Islam di dunia, seperti jamaah Islamnya di Pakistan, Ahmadiyah di Sudan, Asuniyah di Moroko, dan Fidian di Iran. Di Indonesia, hanya tinggal menunjukkan perjuangan dakwah dan kebakitan peradabanan Islam ini. Karena organisasi-organisasi Islam di Indonesia telah ada, seperti Muhammadiyah dan Partai Syarikat Islam. Organisasi Islam yang lahir bertempatan dengan Muktamar Al-Islam di Makkah Al-Mukramah adalah Nedatul Ulama, yang lahir di tahun 1926. Pada tahun 1935, berdiri Nedatul Watan di Lombok dan berbagai organisasi Islam lainnya, yang tentunya semakin membuat penjajahan Belanda dan mereka tidak senang kepada Islam. Karena, organisasi-organisasi Islam tiba-tiba saja muncul, di kurun waktu yang hampir bersamaan. Arti sebenarnya, munculnya organisasi-organisasi Islam, baik itu di Indonesia ataupun di belahan dunia lainnya, berawal dari satu komando dan satu tujuan, yaitu persatuan dan kebakitan umat Islam. Terima kasih telah menonton!